Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan gak boleh ke masjid Lebih baik sholat dalam rumah Lebih baik sholat dalam kamar Lebih baik sholat dalam tempat yang sempit Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto Begitu disebut langsung tenang kembali Kalau Tuhan pergi ke Padang Jangan lupa membeli soto Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto Satu kelompok Fokusnya kesini jangan ke pantun Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah Lebih baik sholat dalam kamar Lebih baik sholat dalam tempat yang paling sempit Tertutup tidak dilihat orang Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud Jadi kalau nanti ada Ustadz yang ceramah Perempuan jangan ke masjid Di rumah saja Di kamar saja Di tempat ruang yang paling sempit Lebih selamat Betul apa enggak betul? Betul kok datang kemari? Karena ada sahadis satu lagi Hadisnya Jangan larang perempuan datang ke masjid Ini yang di depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli Original Bukan habis operasi dari Thailand Jangan larang perempuan ke masjid Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid Nabinya berapa? Satu Kok hadisnya bisa berbeda? Makanya ada namanya ilmu muhtaliful hadis Jadi kalau ada orang mengatakan Ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat Banyak sekali pendapat begini begono-begini begono Ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah Marilah kita kembali kepada sunnah Insya Allah kita akan bersatu Oh hadisnya aja beda kok Hadisnya dua Yang satu mengatakan jangan ke masjid Yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ula Ulama Apa kata Imam Nawawi Di halaman 28 Ustaz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustaz Saya sudah tulis terjemahnya Seperti kita bertamu ke rumah orang Ada kacang, ada agar-agar Tidak usah dimakan semua Sesuaikan dengan kemampuan gigi Kalau mampunya agar-agar ya agar-agar aja Kacangnya jangan dikunyah Kalau mampu semuanya telan Begitu juga buku ini Kenapa ada Arab gundulnya Bagi santri kiai baca Arab gundulnya Saya enggak mampu Kan ada terjemahnya Untuk apa Ustaz Arab buat Arab gundulnya Supaya orang jangan nuduh Ustaz Somad Ustaz penipu, pembohong Iya cuma ngarang aja tuh Belum tentu ada Ini dia Kalau perempuan itu keluar rumah Tidak menimbulkan fitnah Dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan Kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek Enggak apa-apa Tapi kalau sampai berlebihan Sampai imam di atas lantai dua Hilang ayatnya Gara-gara Wow Menimbulkan fitnah Selama perempuan itu cukup syarat Hukumnya ke masjid mubah Bo? Boleh Di Palestina Perempuan enggak boleh ke masjid Takut ditangkap tentara Israel Di masjid raya atau masjid agung? Masjid raya al-itihad Ada ibu-ibu ditangkap Israel? Enggak ada Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang Kamu jangan ke masjid Aslinya perempuan itu Punya lima hak terhadap suaminya Ibu Masih sadar? Ibu punya lima hak terhadap suami Yang pertama makan Ibu udah makan? Yang kedua pakaian Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima Pendidikan Aslinya suami yang mendidik istri Tapi kasus suaminya enggak bisa mendidik Maka dia lepas ke masjid untuk belajar Bukan untuk arisan Tapi kalau ada arisannya juga enggak apa-apa Selama tidak ada unsur riba Yang kelima Mesti ada perhatian dari suami Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya Istrinya akan mencari perhatian suami orang Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!